Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tugas kelompok 1.1 di alaman 12 dan 13 di buku paket PKN kelas 11 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. 1. Selain diatur dalam konstitusi, hak dan kewajiban asasi manusia juga diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Coba kalian identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Oke, langsung saja jawabannya sebagai berikut. Untuk kolom hak asasi manusianya adalah Hak asasi manusia wajib untuk dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. 1. Mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan 2. Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul 3. Mendapatkan jaminan atas hak asasi manusia dari negara dan pemerintah 4. Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak 5. Memberikan pendapat dan pikiran 6. Memeluk agama atau kepercayaan sesuai keinginan 6. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 7. Hak wanita dan anak 8. Hak mendapatkan rasa aman, kebebasan, dan mengembangkan diri 8. Kemudian kewajibannya 9. Menghormati hak asasi manusia dari orang lain 10. Tidak melanyapkan atau menghapus hak asasi orang lain 10. Melindungi dan menegakkan hak asasi manusia bertanggung jawab pada apa yang telah dilakukan 10. Itu jawabannya, silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel 10. Yang kedua 10. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang HAM telah diberlakukan 10. Akan tetapi masih saja terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM 11. Berkaitan dengan hal itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini 11. Yang A 12. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM? 12. Jawabannya 12. Semua pihak, baik dari masyarakat hingga pemerintah, wajib mencegah terjadinya pelanggaran HAM 13. Masyarakat harus menjalankan kewajiban untuk tidak melanggar dan selalu melaksanakan kewajiban HAM 13. Begitu pula dengan pemerintah 14. Pemerintah wajib melaksanakan dan menegakkan hukum bagi para pelanggar HAM 14. Kemudian yang B 15. Apa saja solusi yang dapat kalian ajukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM? 16. Jawabannya 16. Solusi-solusi yang dapat diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM antara lain 17. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menegakkan HAM 18. Memberikan informasi dan edukasi terkait HAM kepada masyarakat luas 18. Memberikan hukuman yang tegas kepada para pelanggar HAM 19. Membuat sebuah lembaga pengaduan bagi masyarakat untuk memberikan laporan atau aduan terkait pelanggaran HAM 19. Membuat undang-undang yang lebih baik dan tegas dalam mengatur hak asasi manusia 19. Itulah jawabannya, silakan kalian salin dan semoga jawabannya membantu 20. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kaum mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah 20. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati